Limbah medis rumah sakit umum daerah Suwandi, Surabaya dicuri petugas kebersihan. Jika digunakan lagi, jarum suntik bekas pasien berpotensi akan menularkan penyakit. Kasus pencurian limbah medis rumah sakit umum daerah Suwandi, Surabaya, Jawa Timur terungkap setelah pihak rumah sakit memeriksa kamera pengawas atau CCTV. Dari rekaman kamera terlihat seorang pegawai kebersihan mengambil limbah rumah sakit hurufa ratusan disopable spuit atau alat suntik bekas dipakai pasien. Pihak rumah sakit menyayangkan limbah alat suntik dicuri sebab benda itu tidak bisa didaur ulang. Bahkan cenderung berbahaya karena bisa menularkan penyakit pasien jika digunakan ke orang lain. Limbah kita itu jarum suntik. Jarum suntik itu disposable. Nah kalau sekali digunakan selesailah membuang. Tujuannya apa? Mencegah penularan. Kalau dipakai berulang, pencegah akan terjadi penularan penyakit. Nah karena itu barang ini sangat berbahaya jika ada di tempat umum digunakan oleh orang yang tidak tahu akhirnya menularkan penyakit. Saat ini pegawai kebersihan yang diduga mengeluarkan jarum suntik bekas tanpa izin telah diamankan di Polsek Simo Kerto. Polisi belum memberi keterangan terakhir motif pelaku mengeluarkan limbah medis tanpa izin dari pihak rumah sakit. Ari Purwanto laporkan dari Surabaya, Jawa Timur.